Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengetahui nomor HP dan email dari operator sekolah lain biasanya ini akan dibutuhkan ketika ada siswa pindah ke sekolah kita siswa sudah masuk namun datanya belum dikeluarkan dari sekolah asal sehingga kita kesulitan untuk menarik data siswanya caranya cukup mudah kita masuk ke aplikasi browsing disini saya menggunakan aplikasi Google Chrome disini kita ketik SDMP DSPK kemudian klik enter nah setelah muncul seperti ini kita klik yang bagian atas SDMP DSPK ini kita klik lalu disini akan muncul tampilan dari web SDM datacamp di goodgo.id nah disini kita bisa mencari informasi sekolah lain ya kita cek anggota kemudian kita klik recap menurut instansi kita klik lalu disini kita menunggu loadingnya nah ini dia tampilannya daftar rekabetulasi instansi nah ini dia disini nanti kita bisa masukkan nvsn sekolah maupun nama sekolahnya nah coba langsung saja disini kita masukkan sekolah yang akan kita hubungi akan kita hubungi ya oke nah disini kita masukkan di bawah daftar rekabetulasi instansi disini kita masukkan disini saya akan mencari kontak nomor HP atau email dari SMP Negeri 27 Merangin ya 27 oh ini 25 saya cari yang 27 oh kalah nah ini dia kita klik filter kita tunggu hingga loading selesai nah ini dia muncul nama operatornya muncul kemudian sekolahnya muncul kecamatannya ada kemudian kabupaten dan provinsi nya juga muncul sedangkan yang kita butuhkan adalah nomor handphone atau nomor HP serta email dari operator tersebut kita klik detail file nah disini kita perlu login menggunakan akun dari SDMP DSPK ya kita login dulu oke kita close kita kembali halaman awal kita masuk lagi ke anggota ya catatan kita sudah login ya kita ke anggota kita klik anggota lalu recap not instansi kita tunggu loading selesai nah disini kita masukkan lagi SMP Negeri 27 Merangin kita filter nah nanti akan muncul tampilan seperti ini lagi nah disini kita klik detail detail kita klik saja detail nah ini dia ini adalah foto dari operator SMP Negeri 27 Merangin karena saya terkendala dengan tidak memiliki nomor HP dan emailnya saya cari seperti ini dan akhirnya muncul seperti ini nama kemudian alamat emailnya lalu nomor HP nya juga ada nah jadi kita bisa menghubungi bapak tersebut untuk mengeluarkan siswanya dari sekolahnya oke kita coba lagi dengan cara yang sama tapi menggunakan NPSN nah ini sudah kembali ke halaman depan ya halaman beranda depan dari web SDM Data Camtiput Go ID disini saya akan mencoba sekali lagi mencari kontak HP dan email dari operator sekolah lain nah setelah muncul seperti ini kita masukkan NPSN nya nah disini saya akan mencari NPSN dari sekolah naungan depak yaitu MTS ya MTS karena siswanya terdata ganda di verbal PD jadi saya akan menghubunginya untuk mengeluarkannya dari MTS karena anaknya sudah masuk ke dalam SMP nah ini kita klik detail dengan catatan sudah login SDM PD SPK detail nah ini dia ini tidak ada fotonya ini operator emis dari MTS 5 Merangin nama Muhammad Arief kemudian email yang ada lalu nomor HP nya juga ada oke cukup sekian video dari saya tentang mencari kontak HP dan email dari sekolah lain yang mengalami siswanya sudah pindah namun data siswanya belum dikeluarkan atau untuk menghubungi siswa ganda di naungan depak yang menggunakan aplikasi emis ini akan terbaca di residu verbal PD nah cara ini bisa kita gunakan untuk mencari kontak HP dan emailnya untuk menghubungi operatornya secara langsung oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati